Pertama merayakan perayaan Natal ikatan keluarga Kepulauan Sanimbar Provinsi Papua Pertama merayakan perayaan Natal ikatan keluarga Kepulauan Sanimbar Provinsi Papua Pertama merayakan Natal ikatan keluarga Dan Natal pada malam hari ini merupakan Natal Perdana Dengan demikian mari kita tepuk tangan untuk kita semua Baik Natal Perdana ini yang jelas suasana yang penuh damai, suasana yang penuh keakeraban Untuk itu Bapak Ibu yang saya sangat kagum bahwa terlaksananya Natal pada malam hari ini Tidak terlepas dari kerja keras panitia Sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara saya Yang tergabung di dalam kepanitiaan Natal tahun 2018 Mulai dari awal Luar biasa dan luar biasa kebersamaan kita Ampah firman Tuhan yang sudah membimbing kita dalam firman Tuhan Juga yang saya hormati para tua-tua Berikatan keluarga 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 tanimbar dan semua undangan Bapak Ibu sekalian Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Bahwa hari ini ada persekutuan Keluarga besar tanimbar Kita bisa bersekutu disini Bisa bersatu untuk berbagi kasih Bisa bertemu satu sama lain Saling menguatkan Meskipun kita jauh dari tempat kita masing-masing Dan oleh karena itu Hanya karena kemurahan Tuhan saja Kita boleh ada dalam satu persekutuan Dalam satu sukacita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Juga terima kasih untuk panitia Sudah bekerja keras untuk acara ini Kiranya Tuhan memperkati semua jari payah Bapak Ibu sekalian Dan juga terima kasih untuk seluruh pengurus Yang sudah mulai bergerak Untuk bagaimana mempersatukan Semua saudara-saudara Dari kepulauan tanimbar yang ada di tanah Papua Secara khusus yang ada di wilayah Jaya Pura dan sekitarnya Persekutuan seperti ini tidak mudah untuk kita kelola Karena berbagai latar belakang kampung Juga latar belakang lain-lain juga Dengan berbagai kepentingan dan berbagai kecenderungan Tadi sudah disampaikan dengan firman Tuhan Nah oleh karena itu Hanya kasih Tuhan saja yang bisa Mempersatukan kita Tidak ada cara lain Karena itu apa yang kita dengar dengan firman Tuhan hari ini Itulah dasar kita Untuk mempersatukan Dari berbagai latar belakang yang ada Yang berikut bahwa Di tanah Papua juga Ada berbagai suku bangsa juga Yang bersama-sama ada di sekitar kita Selain Papua Tapi juga ada Suku-suku yang lain Nah oleh karena itu Saya mengajak untuk keluarga Tanimbar Bagaimana kita membawa diri Menjadi orang-orang terbaik Dalam membangun komunikasi Dalam berhubungan Dalam Di lingkungan kerja masing-masing Atau dimanapun kita berada Kita harus menjadi orang-orang yang terbaik Tidaklah yang menapur kasih Tidaklah yang memberikan sesuatu yang menyenangkan Dari berbagai situasi yang kita hadapi Nah oleh karena itu Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan Apapun yang disampaikan oleh pengurus Itu harus didengar Supaya kebersamaan ini Bisa menjadi kekuatan Untuk bisa mempengaruhi Dari berbagai latar belakang Suku bangsa yang ada di Jayapura Atau di tanah Papua Papua juga penuh dengan dinamika Nah oleh karena itu Kita tidak boleh terpecah belah Kalau terpecah belah Dalam perkembangan dinamika yang Begitu cepat Kita akan Tidak terarah, tidak terkontrol Dan bisa tersesat juga Nah oleh karena itu Semua harus Bersatu di dalam ikatan ini Mendengar Dari yang tua-tua Mengarahkan Untuk selalu ada dalam Kebersamaan Karena kalau kita bersatu Kita akan kuat Tapi kalau kita bercerai Maka hilanglah Persaudaraan Persyukat Tuhan ini Kabupaten Jayapura Kita sudah canangkan Sebagai Sona integritas kerukuman Nah oleh karena itu Saya mohon Ikatan keluarga Tanimbar ini Harus menjadi Berkat untuk Kepersamaan Keperagaman Yang kita miliki Bagaimana? Bisa? Bisa? Bisa Kita memberikan Aplaus untuk kita semua Dengan demikian Saya yakin bahwa Hikmat Dari Tuhan Yesus Kristus Pasti akan menjadi Kekuatan kita Untuk menjaga Keberagaman Untuk menjaga Persatuan dan kesatuan Tapi juga Tetap Dalam Ikut akan Tuhan Karena hanya Tuhan lah Yang bisa menolong Kita berjalan Dari berbagai Tantangan Dari berbagai situasi Yang kita hadapi Atas nama Ikatan keluarga Dan atas nama keluarga Yang punya tempat ini Kami menyampaikan Selamat hari Natal 25 Desember 2018 Dan selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2019 Kiranya Tuhan Yesus lah Penolong kita Pembimbing kita Untuk memasuki Tahun Baru Dengan penuh optimis Sekian Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih